Wisnu telah berusaha sebaik mungkin lelaki itu rela menunggu di luar cafe berharap Sandra segera menyelesaikan pekerjaan dan menemuinya ia perlu melihat gadis mungil yang kerap hadir mengisi benaknya itu bahkan walau Sandra bahkan enggan untuk sekedar mengatakan satu kalimat Sandra Wisnu bergerak cepat saat Sandra hampir melewatinya lelaki itu mencekal tangan Sandra agar sesetidaknya Sandra bisa memberinya kesempatan untuk tahu alasan dibalik hubungan mereka yang telah berakhir aku butuh kamu kata Wisnu apa kamu enggak kangen San kita udah berakhir kata Sandra Ia enggan berbalik namun tak melepaskan diri juga Hai apa masih kurang tegas juga ya pernyataanku Hai kita udah berakhir Wisnu Hai nggak masuk akal San Wisnu menarik napas jengkel sekaligus lelah akan seluruh pernyataan Sandra yang begitu kita nggak berantemkan aku juga nggak ngelakuin sesuatu yang bikin kamu sakit hati kan pokoknya udah berakhir perlahan sekali Sandra menjauhkan tangan Wisnu dari tangannya ia berbalik menatap lelaki itu Wisnu tampak memelas membuat Sandra menampilkan senyuman miris apa ini memis minta balikan maaf ya Wisnu jangan kebanyakan berharap bagiku hubungan semacam ini cuma permainan dan aku udah bosan jadi aku mengakhiri semudah ini Wisnu tertegun bungkam mendengar pernyataan Sandra Sandra yang dikenalnya tidak begini gadis itu selalu bersikap manis dan tak pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan setahunya Sandra selalu memujanya dan mencintainya semua yang aku bersikap manis ke kamu yaitu bagian dari permainan Sandra memotong ungkapan Wisnu secepat mungkin ia melihat sorot mata Wisnu yang berubah senduk seolah telah kehilangan dunianya Sandra bertingkah tak peduli gadis itu menatap sejenak jam tangannya jangan ganggu lagi pahamkan lantas Sandra berbalik meninggalkan Wisnu sebelum lelaki itu mencegat atau menyatakan sesuatu yang lain Sandra baru bisa bernapas legah kala menemukan sebuah taksi yang dapat segera membawanya pulang ia tak tahan menahan dengan debaran dan sendiri tentu bukan sesuatu yang bagus sesampainya di rumah Sandra mengistirahatkan diri di sofa kesayangannya ia tinggal sendirian namun baru sekarang benar-benar merasa kesempian tiga hari lalu Wisnu masih berada di sisi Sandra untuk membahas segala hal bersama pembahasan bersama Wisnu tak benar-benar penting ringan dan hangat sukses memangkitkan kenangan Sandra yang sebetulnya telah ditahannya mati-matian Sandra lelah ia menyandarkan punggungnya dan membiarkan segala memori terputar di benaknya kamu suka banget baca novel ya San perkataan Wisnu beberapa minggu lalu teringat di benak lelaki itu selalu ingin tahu segalanya tentang Sandra seolah Sandra merupakan dunianya nanti kita ke perpustakaan aja gimana atau toko buku eh kamu sukanya buku yang kayak gimana deh tetep dong aku yang paling romantis walau kamu udah nemu banyak karakter dalam novel Sandra terkeke sendirian ia tahu ini gila berusaha bagaimana bu perkataan Wisnu selama bersamanya tidak memudar dari benaknya lelaki itu pandai membuat situasi menjadi lebih baik Sandra suka semua ungkapan jujur Wisnu juga candaan ringan yang kadang terlontar begitu saja tetapi kini itu takkan terulang Sandra ingin bersikap tegas tidak mau bersama lelaki yang diam-diam jalan bersama wanita lain dan hanya berdua saja karena kepentingan pribadi Wisnu pulang dalam keadaan kalut sedikit tak terima bahwa segalanya hanya permainan di mata gadis yang dicintainya itu padahal ia mati-matian menjaga hubungannya hingga bertahan setahun ini sialnya Wisnu merasa keadaan hatinya semakin kacau saat memilih memakan mie instan favoritnya rasa lapar membuatnya merasa perlu makan meski sedang kalut namun ia justru teringat saat bersama Sandra gadis itu selalu menampilkan senyuman secara mentari walau hanya bisa makan mie instan bersamanya Sandra tak pernah mengeluh menerima kondisi seterhana saat bersama Wisnu usai makan tanpa menikmati Wisnu bangkit dari tempatnya ia memutuskan menonton televisi sambil duduk dengan nyaman di sofa empuk berwarna merah namun tak ada saluran televisi yang menarik ia mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat lantas mendapati sebuah buku yang terletak di sisinya setahunya buku itu milik temannya yang sempat menginap saking penasarannya Wisnu membuka buku itu dan membacanya banyak halaman yang kosong namun halaman paling akhir sukses membuatnya terperangah ada sebuah surat terselip disana Wisnu membacanya berulang memastikan dirinya tak salah baca aku cuma pengen ngasih tahu semuanya bukan salahmu kamu gak perlu tanggung jawab karena aku yang salah jalan tapi kamu baik banget tadi ngajakin aku jalan sama anakku nira terus ngaku pengen jadi bapaknya nira segala aku jadi dikit baper sih tapi tahu diri juga kok eh tapi jalan-jalan bareng kamu tuh asik kalau mau boleh lagi deh kalau kamu gak keberatan Wisnu mengerjak sebanyak yang ia bisa sebanyak apapun membacanya isinya tak berubah ia ingat minggu lalu Sandra mengunjungi rumahnya dan menonton film saat ia sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan layak untuk gadis kesayangannya itu ada kemungkinan Sandra mengakhiri hubungannya karena salah paham mungkin Sandra mengira itu buku hariannya dan menganggap dirinya mendekati gadis lain karena surat yang terselip Wisnu diam-diam tersenyum menyadari bahwa ia perlu kembali menemui Sandra dan menjelaskan dan ngomong-ngomong Wisnu suka sekali ekspresi judas gadis itu terhadapnya tadi kembali terbayang membuat Wisnu tertawa geli rasanya jagi tak sabar menemui gadis itu dan membujuknya untuk memulai lagi sia-sia saja ia mengalau dan berfikir Sandra benar-benar menganggap hubungan dengannya main-main kamu emang pencemburu ya San harusnya jujur aja sih biar gak perlu mengalau begini sekian sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih